Tanggal 22 April 2021 pukul 10.36. Akan diadakannya seminar outline atas nama Dewi Nurlita dengan nomor mahasiswa 17.104.164.75 jurusan manajemen dengan judul outline skripsi analisis perilaku konsumen dalam keputusan pembelian pada PT Andika Fahadi Putra. Baik, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan dulu tim seminar pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Adi Mursalid, SOMM. Yang kedua ada Budina Oktaviani, SOMM. Yang ketiga ada Pak Nayun, Untung Utama, SOMM. Apakah saudari Dewi Nurlita dalam keadaan sehat pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk presentasi seminar outlinenya? Insya Allah sehat. Sebelum dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama rencana kita. Berdoa mulai. Saya selesai. Saudari Nurlita, dipersilakan menampilkan PPT presentasi dari O9 Outlinenya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sini Pak. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurlita, NIM 1710-416475. Pertama, buka poin-poin dulu. Wabarakatuh, nanti situ buka save screen. Baik Pak. Baik Pak. Ya. Buka poin-poin dulu. Ini juga. Halo Pak. Ya. PPT-nya udah ada belum? Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Belum. Bimu. Jatuh yang terpade ada kepadi. Halo Pak Adi. Halo Pak Udah ada yang Pak? Belum ada Belum ada Presentasinya Kok belum? Kalau ada Trouble Bisa kirim file Ini 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 Oh iya Share Sudah Pak Sudah Oke Silahkan kamu presentasikan Proposor kamu Baik Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Nurjuta NIM 1710 416475 Baik yang terhormat kepada penguji Pak Adi Mursalin SMM dan Pak Nayun Utama SMM dan pembimbing Bu Dina Oktaviani SMM Baik disini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul analisis perilaku konsumen dalam keputusan pembelian pada PT Andika Fahadiputra Yang pertama bab 1 di pendahuluan saya akan menjelaskan tentang latar belakang Setiap orang memiliki kebutuhan yang relatif berbeda Seiring dengan perubahan resepsi objek konsumsi Kebutuhan fisik pada awalnya telah berkembang menjadi karakteristik yang sangat sosial Objek tidak hanya dianggap sebagai nilai pakai atau nilai tukar Tetapi sebagai simbol-simbol nilai untuk mengkonsumsi Menurut pemahaman Nugro Hoje Setia Budi Setia Di Perilaku konsumen adalah perilaku yang secara langsung berpartisipasi dalam memperoleh konsumsi dan mengkonsumsi produk atau jasa Termasuk pasus pengambilan keputusan sebelum dan sesudah perilaku tersebut Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran Begitu pula dengan meningkatkan jumlah rumah yang dibandingkan pemersial jumlah mengalami perkembangan yang cukup besar Agar manajemen pemasaran aplikasi memberikan hasil yang diharapkan perlu memahami elemen atau variable dari keputusan pembelian Variable tersebut merupakan bagian dari tech portfolio Yaitu produk, price, promotion, dan distribution channel Selanjutnya Rumusan masalah Rumusan perilaku konsumen adalah keputusan pembelian rumah PT Fahadi Putra Mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun Oleh karena itu pertanyaan dalam penyelitian ini adalah bagaimana perusahaan PT Dalam memandang perilaku konsumen dan membeli rumah Andita Fahadi Putra Sedangkan tujuan penelitiannya untuk mengetahui perilaku konsumen saat membuat Keputusan pembelian perusahaan perumahan pada PT Andika Fahadi Putra Manfaat penelitian Yaitu Selain penelitian ini penulis mempunyai perusahaan Untuk memberikan ilmu yang diperoleh selama berpuliah Terhadap ilmu yang diperoleh dari awal hingga akhir Sedangkan bagi perusahaan Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan permasukan dan pertimbangan dalam rangka Merumuskan target kualitas dan keputusan pembelian yang tepat Buna meningkatkan penjualan di masa yang akan datang Bab dua, tinjauan pustaka Penelitian terdahulu Disini ada tiga Ada tiga Yang pertama Penelitian Fauzi Lutinur Analisis perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian Mio GT Dengan menggunakan Data yang digunakan adalah struktur pattern model SEM PLS Dengan menggunakan Metode analisis data digunakan Pembelian jamur kuping di pasar tradisional Malang Dengan nilai statistik sebesar 3,273 Dan nilai P sebesar 0,001 Dengan harga produk yang memberikan pengaruh yang signifikan Terhadap keputusan pembelian jamur kuping Yahudi di pasar tradisional Malang Yang ketiga Penelitian Muzakar dan Robi Gatun Istikoma Yang berjudul Analisis perilaku konsumen Dalam keputusan pembelian makanan di kota Surakarta Penelitian ini menggunakan metode perkursi sampling Yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Harga dan worth of mulut Berpengaruhi positif yang signifikan Terhadap keputusan pembelian Di Gelabau Surakarta Citi Selanjutnya landasan teori disini Saya menggunakan pengertian pemasaran Menurut Kotler Pemasaran adalah fungsi organisasi Serangkaian proses yang digunakan untuk menciptakan Mengkomunikasikan dan memberikan nilai bagi konsumen Serta untuk mengelola hubungan pelanggan Dengan cara yang menguntungkan organisasi Dan memangku kepentingan Dan pengertian perilaku konsumen menurut Perlaku konsumen adalah semua aktivitas perilaku Yang proses psikologis yang mendorong perilaku tersebut Saat membeli Menggunakan dan mengkonsumsi produk dan jasa sebelum membeli Selanjutnya Kepuasan konsumen Menurut woman dan minor Kepuasan konsumen diartikan sebagai keseluruhan sikap Yang ditunjukkan oleh konsumen Setelah mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa Kepuasan konsumen ini merupakan evaluasi Evaluasi setelah pilihan yang disebabkan oleh pilihan pembeli khusus Dan pengelawan produk Peran pemasaran di sini adalah proses sosial dan manajemen Sehingga konsumen dapat memperoleh kebutuhan melalui permintaan Penawaran dan penukaran nilai produk antara pembeli dan penjual Dan keputusan pembelian Berdasarkan keputusan pembelian yang dibuat oleh Sumarawan Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen Ini adalah kepemilikan dua atau lebih pilih alternatif dalam proses pembelian Metode dan perilaku pembelian Dan pertimbangkan apa yang akan dibeli, kapan yang harus dibeli Hipotesis di sini saya menggunakan hipotesis Hipotesis Ho Tidak meragukan perilaku konsumen dalam keputusan pembelian perumahan Terhadap PT Andika Fahadi Putra Sedangkan yang salah satu Meragukan perilaku konsumen dalam keputusan pembelian perumahan Terhadap PT Andika Fahadi Putra Kerangka pemikiran Yaitu diantaranya kualitas produk, harga, promosi, dan kualitas layanan Lanjut di bab tiga Metode penelitian Dalam bentuk penelitian Yaitu dalam melakukan penelitian ini Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian survei Yaitu penelitian langsung Yaitu mengambil sampel dari suatu populasi Dan melakukan tanya jawab langsung dengan responden Dengan menggunakan questionnaire sebagai alat kumpulan datanya Dan populasi sampelnya Populasi dalam penelitian ini adalah membeli perumahan Di PT Andika Fahadi Putra Dengan total dari awal berdirinya pada tahun 2015 sampai 2020 Sebanyak 55 unit Jenis sampel dari studi ini Sampel jenuh yang mewakili ukuran populasi digunakan Jika populasinya dianggap kecil atau kurang dari 100 Dan teknik pengumpulan datanya Yaitu dengan observasi, wawancara, dan kusyoner Selanjutnya analisis data Dengan menggunakan analisis kualitatif Yaitu statistik, deskriptif, kriteria, klarifikasi variable Didasarkan pada kategori interval kelas oleh Sugiono 2005 Sedangkan penguji datanya Saya menggunakan uji validitas, uji reabilitas, dan uji regresi berganda Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Baik, terima kasih Saudari Dewi Nurlita Mungkin sekarang saya persilahkan Bapak Nayun untuk menanggapi Seminar outline skripsi dari Saudari Dewi Nurlita Baik, terima kasih Pak Angga Saudara-saudari Nurlita Dengar suara-suara jelas Ya Pak Ini kok kamu ketikannya sawah banyak salah sama sekali ya Kemana salahnya ini Luar biasa Analisis-analisi Wah, gimana nih Sampai ngantuk atau apa kamu ngetiknya nih Saya lihat nih, salahnya luar biasa banyaknya Sudah itu, redaksinya lagi nih Misalnya disini menurut pemahaman dan menurut Nugroho JSTYD Jadi seolah pemahaman itu nama orang atau apa ya Menurut pemahaman dan Nugroho JSTYD Pemahaman ini nama orang atau apa ini Yang di bagian latar belakang ke Pak Iya Ini dari pemahaman dan menurut Nugroho Nama atau nama? Iya Pak Nama orang? Namanya pemahaman Kalau nama orang kenapa enggak urut besar? Apa ada dalam datar belakang yang namanya pemahaman? Nggak ada nih pemahaman Jadi apa itu? Bapak salah ketik Mestinya? Menurut Nugroho JSTYD Pemahamannya enggak ada? Iya Jadi saya enggak pakai redaksinya Ini coba kamu Dekan Dekan Nama PD 1 Ini kayak buat suara saya yang itu kan Itu kan Maaf Bu Dina Suara mic-nya Dimatikan dulu Halo Ini Nur Lita Iya Pak Ini banyak sekali ini harus kongkong baik ini Misalnya kamu lihat di Kamu pegang enggak ininya Proposal ininya Hard copy-nya Pegang Pak Ini melihat perkembangan setiap per tahun Namanya setiap per tahun itu ya bisa setiap tahun Nggak perlu kamu setiap per tahun lagi Kemudian Tabel ini juga gimana kamu menjelaskan tabel ini Halaman tiga ini Bagian penjualan dari tahun 2018 ke 2020 Pak Iya Pak Kamu menjelaskan menurut Bapak Menunjukkan Bapak Datun dari 2020 Jumlah unit pendapatan hasil Menurun 4 unit Kamu menjelaskannya ke Tahun 2020 Biasanya orang menjelaskan itu kan Mulai dari awal Misalnya tahun 2018 13 unit Tahun 2019 menurun Menurut 8 unit Kamu ini Bahwa pada tahun 2020 Jumlah unit pendapatan hasil penjualan Menurun 4 unit 20 menurun di mana nih 4 unit ini Sedangkan pendapatan sebesar Akibat yang tidak memungkinkan Dan memadai akibat virus Pada tahun 2019 Omset penjualan naik 8 unit Pada tahun 2019 Nah penjualan Omset penjualan Naik 8 unit Sebesar 1 unit 1,13 Coba dienikan ya Narasinya ini ya Narasi ini kok seperti ini Yang menjelaskan Menjelaskan bahwa Tahun 2020 Pada jumlah unit Pendapatan hasil penjualan Bukan menurun 8,4 unit Coba dienikan ya Biasanya Korang menjelaskan Dari tahun Tahun ini Tahun yang Lebih rendah Misalnya Tahun 2018 Dapat kita lihat Tahun 2018 Ini penjualan Pada Andika Pak Haji Putra Ini 13 unit Kemudian Tahun 2019 Ini menurun Menjadi 8 unit Ada turun Sekian persen Biasanya kan jelaskan begitu Bapak menjelaskan Narasinya kayak gitu Baik Pak Kemudian Saya kira ini Seperti aku konsumen Saya kira Ini Seperti misalnya Tabel 1,2 Ini saya kira Tidak perlu ada Tidak apa-apa ini Jabatan dan jublah karyawan Jadi kamu Nelitinya masalah Ini konsentrasi Menteri kuliah kamu apa Konsentrasi Penulisan kamu apa ini Pemasaran Saya kira ini Tidak perlu Ini yang ada Jumlah Jabatan dan jublah karyawan ini Ada direktur utama Kamu cukup Data penjualan aja Yang kamu Inikan Data penjualan aja Yang kamu Kamu tampilkan Baik Pak Kemudian Ini juga Menurut Menurut Perilaku konsumen Perilaku konsumennya Orang atau apa sih Di halaman Tidak perlu melihat Tidak perlu Sudah pegang Sudah Menurut Perilaku konsumen Dalam keputusan Pemilihan rumah Apa seperti itu Rumusan masalah Dilihat Dilihat Itu Apa namanya Redaksinya Ya Ya Pak Udah itu Misalnya di 14 141 Bagi penulis Penulis Memiliki kesempatan Untuk memberikan ilmu Peroleh Selama berkuliah Agar dapat menambah Pengetahuan dan Pemahamannya Jadi kamu ini Memberikan ilmu Yang diperoleh kamu ini Kepada pihak Pusahaan Gitu ya Iya Tapi lah Kamu lihat Gimana Sebenarnya Ini Apa Narasi Tentang Manfaat penelitian ini Biasanya kan Misalnya Narasinya Bisa Seperti ini Misalnya Adalah Penulis Mahaplikasikan Ilmu yang telah Didapat Di bangku kuliah Dalam ini Mata kuliah Menjual pemasaran Ya kan Atau berlaku konsumen Ini Kamu memberikan Ilmu Perolah Selama berkuliah Sudah mantep Kamu ini Berikan Memberikan ilmu Ini Ya kan Dicek lagi ya Ya Pak Lagi ininya Narasi-narasi Yang Kamu pergunakan Ini ya Ini juga Apa Yang Kira-kira Yang Relevansinya Itu Yang tidak Kalau ini Misalnya Yang tidak Nyambung Itu ya Coba Dibuang Atau Diminimalkan Macam ini Saya lihat Ini Asik penelitian Besarankan Kusumen Dalam Penelitian Produk Tidak Dalam Islam Tidak Diperolehkan Benda-benda Yang Baik Dan Halal Kita Diperbolehkan Benda-benda Yang baik Dan Halal Jadi Ada Yang narasi Yang agak Gimana Yang mungkin Bisa Dihilangkan Atau Diminimalkan Atau Gimana Halaman Berapa Pak Halaman 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 Yang ketiga Seandainya Kamu Mungkin Meringkas Atau Apa Dari Penelitian Terdahulu Konteksnya Yang Gimana Yang Lebih Enak Dikonsumsi Dibaca Gitu Iya Pak Baik Pak Kemudian Alaman Kamu Ini kan Apa Namanya Oh Iya Ini Halaman Dua Empat Iya Lihat Dua Empat Udah Pak Kamu Tadi Bilang Itu HO Disini Hipotesisnya Apa Ada Hipotesis Misalnya Tidak Meragukan Berlaku Konsumen Apa Ada Hipotesis Semacam Itu Setahu Saya Hipotesis Ini Misalnya Kalau Kita Mau Melihat Apakah Ada Pengaruh Berlaku Konsumen Terhadap Kudus Pembelian Profesisnya Adalah Misalnya Tidak Ada Pengaruh Antara Berlaku Tapi Ini Saya Lihat Juga Disini Sebenarnya Gimana Saya Lihat Disini Halaman Dua Lima Ini Kamu Menggunakan Marketing Mix Ini Ya Marketing Mix Kualitas Produk Coba Kamu Bandingkan Lagi Dengan Apa Namanya Penjelasan Atau Definisi Tentang Perlaku Konsumen Anda Ini Saya Lihat Disini Kamu Menggunakan Model Keraka Mikirannya Menggunakan Marketing Mix 4P Ini Kan 4P Disini Kemudian Di dalam Di halaman Dua Empat Ini Disini Dari mana Kamu Melihat Ininya Apakah Tidak Meragukan Pemilihan Ini Tidak Meragukan Yang ini Meragukan Setahu Saya Biasanya Misalnya Tidak Ada Pengaruh Antara Misalnya Marketing Mix Terhadap Kepertian Pemilihan Atau Tidak Ada Pengaruh Misalnya Antara Marketing Mix Dengan Pemilihan Ini Malah Tidak Meragukan Saya Tidak Tahu Ada Semacam Itu Apakah Kamu Yang Kamu Lihat Disitu Memang Tidak Meragukan Lihat Di Hipotesis Salamun 24 Atau Memang Mungkin Seperti Itu Tidak Meragukan Ya Pak Ya Coba Ini Lagi Di Cep Lagi Ya Ini PT Andika Pahdi Putra Ini Lokasinya Di mana Ini Di Sungai Ambawang Kabupaten Kiburaya Pak Mungkin Dari Saya Itu Dari Baik Terima Kasih Pak Nayun Atas Masukan Dan Anggapannya Terhadap Seminar Outline Proposal Dewi Nurlita Sekarang Saya Persilahkan Pak Adi Mursalin SMM Untuk Berikan Tanggapannya Maaf Maaf Pak Suara Micnya Belum Selamat pagi Saudara Milita Pagi Pak Saudara Kita Mengambil Judul Analisis Berlaku Konsumen Dalam Pembelian Pada PT Andika Jadi Judulnya Ini Kalau Dari Kerangka Pemikirannya Bagusnya Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepususan Konsumen Dalam Membeli Rumah Pada PT Andika Nanti Dibatasi Masalahnya Kortas Produk Harga Promosi Kortas Payanan Itu Berpesan Masalah Nanti Hipotesisnya Pengaruh Ada Pengaruh Kortas Produk Ada Pengaruh Harga Ada Empat Hipotesis Ada Pengaruh Kortas Terhadap Pembeli Konsumen Rumah Konsumen Ada Empat Hipotesis Ada Pengaruh Harga Terhadap Sepagainya Jadi Kalau Tidak Ada Hipotesis Meragukan Tidak Menurutkan Tidak Ada Tidak Beli Jadi Itu Dikanti Jadi Jadi Nanti Ada Empat Hipotesis Karena Situ Pake Empat Variable Independen Satu Variable Dependent Parable Dependent Keputus Niat Konsumen Membeli Dependent Ada Empat Parable Indipendent Harga Promosi Dan Kortas Pelayanan Itu Anda Di Permasalahin Nanti Dibatasi Masalahnya Patut Apa Saja Yang Memengaruhi Konsumen Dalam Membeli Rumah Pada PT Ini Itu Masalah Nanti Di Pematasan Masalah Adalah Kortas Produk Harga Promosi Dan Pelak Konsumen Dalam Membeli Rumah Itu Dibatasi Masalah Itu Nanti Ternyata Siapa Ini Bukan 3P Kualitas Produk Dengan Konsumen Itu Sama Jadi Produk 1P Produk Semuanya Apalagi 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 Faktor Faktor Yang Memengaruhi Memengaruhi Perlaku Konsumen Dalam Membeli Rumah Pada PT Andika Pari Putra Masalah Bagaimana Faktor Faktor Apa Saja Yang Memengaruhi Konsumen Dalam Membeli Rumah Pada PT Andika Pada Diputra Nanti Dibatasi Masalah Ada Masalah Itu Ini Ini Ada Independen Ada Independen Nanti Di Kampang Pemikiran Dari Hipotesis Itu Ada Empat Hipotesis Pertama Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Pengaruh Harga Terhadap Pemikiran Rumah Pemosi Dan Terbagainya Itu Hipotesis Paham Tak Baru Nanti Gambarkan Paham Kan Redaksi Kalimat Itu Diperbaiki Dalam Kalimat Itu Menggunakan Format SPOK Objek Predikat Objek Dan Keterangan Adakah Masa Adakah Bermajemuk Bagaimana Menggunakan Kata Depan Di Kedari Itu Menggunakannya Untuk Untuk Depak Dua Itu Jangan Hanya Tabel Doang Tanya Tabel Narasikan Tabel Itu Jangan Banyak Alaman Satu Alaman Cukup Tabel Itu Kan Banyak Alaman Ada Berapa Alaman Tabel Ini Ada Berapa Alaman Ada Berapa Alaman Tabel Itu Soalnya Lima Judul Bukan Apa Lima Judul Tidak Mesti Lima Alaman Satu Alaman Cukup Yang Dibanyakan Itu Narasinya Simple Simple Jangan Didefinisikan Apabila Itu Primal Lagi Primal Langsung Jangan Didefinisikan Sampai Panjang Kan Gitu Paham Dak Jadi Bisa Maksimal Alaman Bisa Satu Alaman Sampai Banyak Tabel Yang Dibanyakan Nanasinya Pertama Siapa Kedua Ketiga Sampai Dimakan Sebagainya Ya Kan Metode Penitianya Pake Sumpai Ya Apa Apa Tu Meto Sumpai Apa Tu Meto Sumpai Apa Tu Sumpai Apa Tu Nurita Apa Tu Sumpai Halo 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 Apa Apa Sumpai 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 Itu apa Sumpai Sumpai Itu gimana Mempelajari Pengambilan Sample Sample Individu Dari Suatu Populasi Dan Teknik Terkait Pengumpulan Data Survei Serta Pembuatan Cusioner Dan Metode Untuk Meningkatkan Jumlah Dan Akurasi Dalam Tanggapan Survei Berapa Jumlah Sample 55 Populasinya Populasinya 55 Pak Ini Dari Mana Sungai Semembawang Populasi Masyarakat Masyarakat Yang Tinggal Semembawang Yang Membeli Masyarakat Tidak tahu Jumlah berapa Memang sudah pasti 55 Sudah pasti Itu jumlahnya Belum Pasti Tidak bisa 55 Masyarakat Yang membeli Rumah Pada PT Angika Di Semembawang Nanti Sample 55 Yang Dihambil 55 Jadi Kalau Masyarakat Masyarakat Tidak Tidak tahu Bagaimana Membeli Kan Dihitung Kan Tidak Pasti Tidak Masalah Jadi Masyarakat Yang Membeli Rumah Pada PT Itu Populasinya Nanti Sample 55 Orang Konsumen Yang Bagaimana cara Anda menarik sampelnya Bagaimana cara Anda menarik sampelnya Bagaimana cara Anda menarik sampel Bagaimana cara Anda menarik sampel Bagaimana Anda menyebar ke questioner Pada perresponden Caranya bagaimana Apa metode penarik sampel itu bagaimana Apakah purposive sampling atau accidental? Purposive. Purposive? Ya. Apa itu purposive sampling? Apa itu purposive sampling? Purposive sampling. Apa itu purposive sampling? Jadi Anda sudah letakkan ya konsumennya dengan cita tertentu gitu? Ya Pak. Sudah tahu alamat rumahnya? Sudah. Sudah tahu? Bisa dapat data nanti dari responden? Ya Pak. Yakin? Yakin ya? Gimana Pak? Yakin Anda bisa dapat data dari responden Anda? Yakin nggak Anda bisa dapat data dari responden Anda nanti? Iya Pak. Oke. Bagaimana cara Anda mendapat data dari responden? Caranya gimana? Survei. Survei. Alatnya apa survei itu? Alatnya apa? Ada alat kan? Nggak survei. Apa alat yang digunakan? Survei itu. Untuk memberikan informasi dari responden. Dengan cara wawancara. Terus? Beri kursioner. Oke. Silakan. Oke. Anda menggunakan rumus apa nih? Dalam analisis data nanti ini? Dengan interval kelas. Iya. Apa lagi? Uji validasi. Terus? Rehabilitas. Terus. Dan regresi berganda. Nggak. Rekresi berganda. Kan ada uji klasik kan? Kan ada uji asumsi klasik untuk regresi berganda kan? Nanti Anda cari uji normalitas. Uji normalitas ya kan? Kedua ya. Banyak tuh ya uji klasiknya ya. Apakah bisa tidak dilanjutkan untuk di uji sedang regresi? Gitu kan? SPSS nanti ya. Itu dari Bapak ya? Oke. Dari Bapak itu cukup ya. Baiki kalimat-kalimatnya ya kan? Oke. Terus judulnya, masalahnya, terus hipotesisnya kan? Dengan penelitian terdahulu toh dinarasikan ya kan? Oke ya? Oke. Terima kasih sampai. Bapak turut buka cita atas nenek di rumah saya meninggal ya. Semoga al-makumat diterima di si Allah. Yang berkuasa ya. Oke. Sekian. Saya berikan kepada Pak Angga. Selamat Pak Angga. Baik. Terima kasih Pak Adi. Atas anggapannya. Sekarang mungkin saya persilahkan Bu Dina Oktaviani. Bu Dina. Sebentar dulu ya. Sebentar dulu. 5 menit saya minta waktu. Oh ya. Baik Bu. So dari Dewi Nornita. Seperti yang Bu Dina sampaikan. Kita tunggu sebentar ya. Thank you. Oh ya. Terima kasih. 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 Ya, Pak.